Sahabat Lesti Kejora yang tinggal di Thailand ungkap momen satu ini yang luput dari sorotan kamera, saat keduanya bersama baby L Honeymoon di Thailand bak pengantin baru. Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah pelesir ke luar negeri, tepatnya ke Thailand, meski tanpa kru yang biasanya merekam vlog keseharian keduanya. Hal itu sekaligus menepis anggapan publik yang menyatakan bahwa pasangan tersebut telah bangkrut usai masalah perahara rumah tangganya. Pada momen liburan kali ini, Lesti dan Rizky Bilar terlihat sangat mesra dan bahagia sambil berpelukan bersama. Rizky Bilar tampak menunjukkan perannya sebagai ayah dari anaknya dan Lesti Kejora, juga seolah menjadi Honeymoon kedua dalam pernikahan mereka, sehingga keduanya pun kembali terlihat penuh kasih. Namun yang menjadi sorotan publik, yaitu kedekatan baby L dengan sang ayah yaitu Rizky Bilar. Terlihat, baby L sangat senang dan ceria ketika digendong sang ayah, dan hal itu membuat Lesti Kejora bahagia melihat kedekatan baby L dengan suaminya. Bahkan, selama di Thailand, baby L terlihat lebih sering bersama Rizky Bilar, dan hal itu menunjukkan bahwa betapa sayangnya ia kepada sang buah hati, dan seolah keduanya tidak bisa terpisahkan. Masya Allah, senangnya melihat Bambilar bahagia bersama Alfati, perang sahabat Lesti Kejora yang tinggal di Thailand. Dede juga sangat senang melihat kedekatan keduanya, baby L itu juga lebih sering bersama papanya, mungkin Bambilar kasihan sama Dede. Sepertinya mereka berdua itu tidak bisa dipisahkan, Dede senang banget, imbunya senang, dikutip dari info All Artists, tanggal 5 November tahun 2022. Bahkan, menurut pengakuan salah satu sahabat Lesti Kejora yang berada di Thailand, bahwa Rizky Bilar sangat memberikan perhatian lebih kepada Lesti Kejora dan baby L selama di Thailand. Keduanya juga sangat terlihat lengket dan romantis layaknya pengantin baru. Alhamdulillah, Sayar terhibur dengan kemesraan dan keromantisan mereka berdua. Bang Bilar itu juga memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak dan istrinya selama di sini, keduanya juga sangat lengket seperti pengantin baru, terangnya. Keberadaan Lesti dan Rizky Bilar di Thailand ternyata menarik perhatian netizen Indonesia yang ada di sana. Sebuah video yang memperlihatkan Lesti Kejora bersama Rizky Bilar dan baby L di dekat air mancur di Thailand kini viral di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, Rizky Bilar tampak menggendong baby L dengan mesra. Lesti pun terlihat ingin mengambil sang putra dari suaminya. Namun ternyata sang putra lebih memilih tetap bersama sang ayah, dan sepanjang rekaman singkat itu berlangsung, Lesti dan Rizky Bilar terlihat bahagia. Lesti Kejora juga berhasil memboyong piala untuk tiga kategori, yaitu penyanyi dandut solo wanita terpopuler, lagu dandut terpopuler, dan video klip dandut terpopuler. Namun, Lesti Kejora disayangkan tak bisa hadir secara langsung dalam penganugerahan tersebut. Istri dari Rizky Bilar itu hanya menyampaikan pidato kemenangannya lewat sebuah video. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa, memberikan kepercayaan yang luar biasa di kategori penyanyi dandut solo wanita terpopuler kepada saya. Terima kasih sekali lagi, kata Lesti Kejora, dikutip dari suara.com, tanggal 5 November tahun 2022. Atas penghargaan yang Lesti Kejora terima, dia mengaku, piala tersebut akan didedikasikan untuk orang tercintanya, Rizky Bilar. Tak cuma untuk sang suami, dikatakan Lesti, piala tersebut juga dia persembahkan untuk anaknya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Piala ini aku persembahkan untuk abang L anak aku dan papa abang L, ujar Lesti Kejora. Lebih lanjut, prestasi yang berhasil diraih oleh Lesti Kejora pun tak luput dari komentar warganet. Masya Allah. Alhamdulillah selamat dede Lesti. Tetap semangat. Teruslah berkarya dan bersinarlah seperti bintang Kejora, tulis salah satu netizen. Alhamdulillah terima kasih Kejora tampar orang-orang ninyir dengan prestasimu, bangga denganmu, timpal lainnya. Bahkan ayah Kejora ungkap Lesti Kejora segera mambung offer di tanggal ini, fans beri dukungan seperti ini. Dukungan seorang ayah kepada putrinya takkan pernah goyah. Seperti halnya Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora yang selalu mendukung setiap langkah yang dijalani Lesti Kejora. Ia jadi yang pertama bertindak saat sang putri mengalami tindak kekerasan dari suaminya. Namun ia juga berusaha legowo saat Lesti Kejora ingin mencabut laporan dan memperbaiki rumah tangga. Kini posisi Lesti Kejora dan suaminya sedang berlibur usai cabut laporan KDRT. Sang ayah kembali memberi support dengan mengunggah sebuah video poster. Postingan tersebut merupakan cuplikan poster festival musik tak kenal Makata Goyang yang menampilkan Lesti sebagai line-up. Acara ini sendiri akan digelar pada 19 dan tanggal 20 November tahun 2022 di J-Expo Kemayoran. Jakarta, Lesti Kejora sendiri, dalam acara tersebut juga akan tampil antara line Happy Asmara, Fitri Carlina, Kangen Ben, Evan Los, Momo, dan Darboy Gang. Ini merupakan pantung kedua Lesti Kejora sejak kasus KDRT jadi sensasi publik. Sebelumnya ia tampil di konser solo Betran Peto, yang membuatnya disambut dengan berbagai reaksi. Ada yang senang, tak sedikit juga yang menyindir. Unggahan ayah Kejora membuat beberapa netizen kembali lulu. Mereka kagum dengan ketegaran sang ayah dan beberapa malam memberi support untuk kelancaran acara. Masya Allah ada anak soleha ibu, sehat dan lancar acaranya yanak, amin kangen ibu, kata salah satu netter. Semoga keluarga Leslar keluarga ayah Kejora selalu dalam lindungan Allah dilindungi kalian dimanapun kalian berada. Dimurahkan resekinya yang berlimpah, kami hanya bisa berdoa yang terbaik buat keluarga Leslar. Sahut lainnya, dikutip dari Vimela.com, tanggal 5 November tahun 2022. Di sisi yang lain, Ariel Lobster memberikan nasihat untuk para fans Leslar. Pesan saya sih, buat siapapun yang di luar sana, ya kalau memang melihat dari tulisan, ya saya sayangkan juga. Apapun yang diperbuat manusia di dunia ini, baik atau buruk akan kembali ke personal masing-masing. Jadi kalau saya sih ya berbuat baik ajalah, tegas Ariel Lobster. Ariel Lobster berharap fans Leslar lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Lebih bijak, juga lebih selektif kalau melihat medsos. Kalau berkomentar tuh ya yang baiklah, tutur Ariel Lobster. Ariel Lobster enggan berkomentar panjang saat disinggung soal dugaan fans Leslar yang menyerang Dewi Persik. Kalau itu saya tidak tahu, juga bukan kapasitas saya, saya juga kurang melihat sosmed, tegas Ariel Lobster. Ariel Lobster juga mengaku sempat dihujat netizen, dan hujatan tersebut membuatnya tak habis pikir lantaran terkena imbas dari KDRT Rizky Bilar. Ariel Lobster diduga mencoba melindungi Rizky Bilar atas perlakuan kekerasan ke Lesti Kejora. Karena omongan netizen, gimana sih bisanya melindungi gitu, ujar Ariel Lobster. Netizen mengetahui Ariel Lobster sebagai karyawan Leslar Entertainment dekat dengan bosnya. Keduanya lumayan dekat dengan saya, tegasnya.